Hai guys, ketemu lagi dengan gue, Nico Kali ini gue mau nge-share kepada kalian pengalaman gue menggunakan kamera Canon EOS M50 Kalian sudah melihat video gue yang sebelumnya, gue baru membeli Canon EOS M50 ini sebulan yang lalu Dan pengalaman gue, di selama sebulan itu, kameranya itu sangat kompak, enak dipegang Autofocusnya kenceng karena ada dual pixel, sama ada bagian sini ada mic-nya, jadi bisa ditaruh mic-nya di atas Itu yang membuat gue suka dengan kamera ini Tapi, ternyata gue mendapat pengalaman yang, apa ya, gue kenemu kayak ribet dalam satu hal saat menggunakan kamera ini Dan, untungnya gue sudah mendapatkan solusinya Tentang apakah itu? Yuk, sebelum kita mulai, kita masuk dulu ke intronya Nah, pada kamera Canon EOS M50 ini, kan kita bisa tahu ya Kalau di sini tuh ada LCD, di sini ada EFF Nah, EFF ini buat bisa melihat di dalam sini ada, apa, ada layar kecil di dalam sini Untuk bisa, apa, masukin, apa, pakai mata, lihat di LCD Hanya, di sini tuh ada sensornya Di sensor ini, jika tertutup, layarnya akan mati Dan dia akan masuk ke LCD sini, gitu loh Nah, kalau misalnya, walaupun jaraknya cuma segini nih Selama dia menutup sensor, kalian lihat dengan jarak segini aja Itu dia udah akan matiin LCD-nya, gitu Sekarang, coba kita bayangkan Kalian pernah nggak sih, kalau misalnya pada saat kalian ke vlogging Terus tiba-tiba kalian ingin taruh nih di suatu tempat Tapi taruh suatu tempatnya itu agak deket ke tembok, gitu Atau ada belakang yang dimenghalangi seperti ini Tuh Yang akan terjadi adalah, layar LCD-nya akan hilang Karena dia akan otomatis ke EFF di bagian belakang sini Di belakang sini Dan yang ini kalau yang mati, itu kita nggak bisa ngontrolnya, loh Tuh Ini, beruntung, apa, dari sini space-nya ada banyak, gitu Jadi kalau misalnya aku majuin Tuh, masih bisa nyala, aku bisa ngatur nanti spesifikasi yang ada di sini Tapi kalau misalnya nggak ada space, kayak misalnya tadi di paling belakang Ini hilang Jadi ya, kalau misalnya kita lagi vlogging kayak gini Ternyata jangan fokus Nah, jadi kalau misalnya saat kita lagi vlogging kayak gini Itu kan nggak masalah Tapi kalau misalnya nggak sengaja Mati Jadi nggak bisa kalau ngapak-ngapain nih Kamu kalau mau ngatur, gimana harus ngatur tangannya tuh Harus pas, gitu Jadi ini baru bisa di-accord control Mau setting apa-apa Baru bisa, gitu loh Tapi kalau misalnya lagi nggak sengaja gitu Tiba-tiba tangan kepanjangan, terus jentuh di FF Mati Jujur ini sangat mengganggu Nah, cara menghilangin supaya ini nggak mati Kalian bisa pergi ke menu Terus, kalian geser Ke bagian yang udah warna kuning Terus masuk ke folder nomor 4 Terus masuk ke folder nomor 4 Pilih display setting Di display setting Itu display control bisa diganti ke manual Nah, jadi dari manual Nah, jadi dari manual ini udah Fokus ke screen aja Seperti itu Jadi kalau misalnya Tuh Jadi kalau opolo kutus ini Dia jadi nggak mati lagi Gampang kan? Nah, mungkin sekian dulu Untuk video gue kali ini Jadi Semoga dengan apa yang gue kasih tau ke kalian Itu bermanfaat buat kalian saat Apa? Pas kalian mau vloggin Menggunakan kamera ini Oke, jika kalian suka dengan tips dari gue Kalian bisa like Dan juga jangan lupa komen Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan Atau kalian bingungin Dan subscribe tentunya Di sebelah sini ya Please jangan lupa subscribe gue disini Oke, terima kasih Sudah menonton sampai habis video ini Sampai ketemu lagi Matane Sub indo by broth3rmax